Pertama kalinya tektokan ke Gunung Salak dapet santai secantik ini. Inilah kecantikan dibalik horor Agut. Nah disini kita masih lanjut jalan buat sampai ke pos 1. Akhirnya kita sampai juga nih di pos 1. Pos 1 ini emang gak ada pelang, dia cuma ada angka 1 yang ada di pohon. Disini kondisinya udah jam setengah 6 kurang tapi masih gelap banget. Makanya kita istirahat dulu kurang lebih 15 menit. Setelah dirasa cukup untuk istirahatnya, kita lanjut lagi buat jalan ke pos 2. Saat menuju ke pos 2, langitnya udah mulai terang. Nah dari sini gue udah semangat banget nih. Itu gue gak pernah dapet sunrise. Walaupun naiknya itu jam 2 pagi kayak jam 4. Dan pas ketemu lahan kosong dan gue nengok ke belakang ternyata, wah lautan awan sih. Disini kita masih lanjut jalan karena kondisi tracknya itu masih gelap banget. Nah liat aja Tushimuti, excited banget kan naiknya. Karena pertama kali naik ke Gunung Salak langsung dapet cuaca cerah. Sumpah sih ini epic banget cuacanya. Nah mulai dari sini tuh kita banyak banget berhenti. Karena setiap kita nengok ke belakang tuh langsung ngeliat lautan awan. Pas di pertengahan jalan kita nengok ke kanan ternyata, uh view gunung gede. Sumpah sih ini bener-bener cantik banget. Ternyata view gunung Salak tuh si cantik ini. Si eksotis ini gunungnya. Di balik gunung yang terkenalnya horror dan juga mistis. Kali ini kita dibikin salfok sama mataharinya. Dan lagi-lagi kita berhenti buat bikin video. Tuh liat aja, gue sambil bikin video ini aja pengen balik lagi ke sana. Nah kalau udah ketemu jalur andai seperti ini, ini tandanya udah mau sampai pos 2. Nah lagi-lagi dibikin salfok sama sinar mataharinya. Ciri-ciri ada lahan yang cukup luas. Dan di pos 2 udah tertera plakat yang seperti ini. Kita gak lama-lama di pos 2 dan lanjut lagi buat ke pos 3. Karena dari pos 2 ke pos 3 itu cukup deket, kurang lebih 15 menit. Pas di perjalanan menuju pos 3, kita salfok lagi sama ini. Ada yang tau gak ini apa? Untuk kondisi track menuju pos 3 masih sama kayak pos 1 ke pos 2. Nah bisa diliat untuk kondisi tracknya. Setelah 15 menit jalan dari pos 2, akhirnya kita sampai juga nih di pos 3. Nah di pos 3 juga sama, ada pelangnya seperti ini. Nah di pos 3 juga kita istirahat cukup lama, kurang lebih 30 menit. Sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 4 yang cukup jauh.